wa ta'ala masih memberikan kekuatan, kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan sholat fardul maghrib dengan berjamaah sholawat dan salam semoga senantiasa terlimpah untuk baginda Rasulullah Muhammad SAW Allahumma salli wa sallim wa barika ala sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain jamaah sekalian syarat-syarat sah sholat sudah habis kita bahas maka sekarang kita pindah ke pembahasan selanjutnya faslun fi sifatis sholati pada bab ini menjelaskan seputar sifat sholat sifat sholat itu al-ka'iviyatu maksudnya tata cara pelaksanaan sholat sehingga sholat kita ini berhasil sehingga sholat kita ini diterima oleh Allah SWT dan sifat sholat itu pembahasannya seputar minal wajibat wal mandub wajib-wajibnya yang ada di dalam sholat dan kesunahan-kesunahan yang ada di dalam sholat ini yang akan dibahas pertama arkanus sholah aifuruduha arba'ata asyaro bija'alit tumakni nati fi mahali haruknan wahidan pembahasan pertama adalah rukun-rukun sholat maksudnya fardu-fardu atau wajib-wajib yang ada di dalam sholat ketika di bab wudu maka kita menemukan furudul wudu fardu-fardunya wudu mengapa kok tidak arkanul wudu ketika di sholat arkanus sholah kok enggak furudu sholah apa bedanya antara arkan dan furud annal arkan wal furud bimakna wahid rukun dan furud itu arkan dan furud itu maknanya satu sama maknanya wajib juga maknanya jadi fungsinya apa isyaro' ila anna hu layajuzu tafriqul af'alish sholah bi khilafil wudu jadi untuk membedakan kalau di bab wudu itu furudul wudu kalau di bab sholat itu arkanus sholah untuk membedakan bahwa di dalam pelaksanaan sholat itu tidak boleh berpisah-pisah dari takbiratul ikhram sampai salam itu selesai dengan terus menerus berbeda dengan wudu kalau wudu umpamanya sudah niat basuh muka cuci tangan habis air boleh pindah tempat lain selama air wudu yang terakhir di basuh itu belum kering boleh pindah tempat lain nanti baru selesai usap muka usap kepala habis lagi air pindah tempat lain lagi boleh tapi kalau dalam bab sholat tak boleh macam itu harus selesai mulai dari takbiratul ikhram sampai ke salam itu saja yang membedakan antara arkan dan furut maknanya sama dan di dalam kitab ini disebutkan arba'ata asyaro padahal dalam kebanyakan kitab-kitab fikih di madhab syafi'i di antaranya adalah kitab minhaj umpamanya jumlah rukunnya solat itu 13 tapi di dalam kitab yang anak itu talibin atau di dalam kitab fatuhul mu'in itu disebutkan arba'ata asyaro 14 dimana bedanya ada 1 13 ada 14 kalau di dalam kitab-kitab yang menyebutkan rukun solat itu 13 itu tumak ninahnya bersamaan umpamanya rukuk dengan tumak ninah itidal dengan tumak ninah sujud dengan tumak ninah duduk di antara 2 sujud dengan tumak ninah tapi kalau yang 14 yang 14 itu rukuk ya sudah rukuk kemudian itidal sujud duduk di antara 2 sujud barulah yang ke 10 tumak ninah jadi itu aja bedanya kalau materinya sama ada juga di dalam kitab madhab syafi'i juga fikir-fikir madhab syafi'i yang mengatakan yang menuliskan bahwa rukun-rukun solat itu ada 17 nah apa bedanya yang 13 tadi sudah oke yang 14 ya sudah kita sudah paham apa bedanya dengan yang 17 sama saja materinya itu itu juga cuman bedanya kalau di dalam kitab syafi'inah itu disebutkan rukuk satu satu poin satu rukun kemudian setelah itu tumak ninah kalau rukuk itu nomor 5 tumak ninah nomor 6 nanti itidal nomor 7 tumak ninah lagi kemudian sujud tumak ninah lagi kemudian duduk di antara 2 sujud tumak ninah lagi itu saja yang bedakannya sehingga kalau rukun wudhu itu rukun sholat itu 13 yang umumnya ditambah tumak ninah 4 kali ya 17 sama saja kemudian ada juga di dalam kitab-kitab fikih yang lainnya itu rukun sholat itu ada 18 kok bisa jadi 18 kalau 17 sudah oke 13 14 17 sudah oke ada juga yang 18 yang 18 itu ada tambahan tapi ini tidak terlalu masyur yang masyur itulah dia 13 14 17 yang 18 ini bedanya adalah tambahan rukunnya satu niat keluar sholat sudah salam ke kanan salam ke kiri ada tambahan niat keluar sholat kemudian ada juga lagi yang lebih tidak masyur juga lagi di mazhab syafi'i 19 ditambah satu lagi selain niat keluar dari sholat khusuk ketika sholat jadi itu jumlahnya kalau umpamanya kita ketemu sama orang yang mengatakan rukun sholat 19 kita maklumi dia masih di dalam mazhab syafi'i koridornya masih sama 13 14 17 18 19 itu semua masih di dalam mazhab syafi'i masih bisa diterima semua dalam materi-materi yang sama ahaduha rukun wudhu yang pertama rukun sholat yang pertama adalah niat wahiyah al-qasdu bil-qolbi niat niat itu adalah kesengajaan seseorang di dalam hati kesengajaan yang ada pada diri seorang dalam hati seseorang kesengajaan yang ada dalam hati seseorang itu namanya niat kalau dalam sholat berarti niatnya usolli kesengajaan yang ada di dalam sesuatu di dalam hatinya kesengajaan sesuatu yang ada di dalam hatinya berdasarkan berdasarkan hadis innamal amalu bin niat imam syafi'i menyatakan innamal amalu bin niat itu in nama sihatul amal bin niat jadi sahnya amal itu dengan niat jadi kalau sholat sah sholat itu kalau dia memiliki niat fayajibu fiha wajib di dalam niat itu ini ya jadi wajib di dalam niat pertama sekali kos dufi'liha kesengajaan melakukan ay sholat melakukan sholat kesengajaan melakukan sholat ini pertama yang wajib di dalam sholat itu pertama sekali adalah kos dufi'liha kesengajaan melakukan sholat bukan taksado saya sholat ini macam taksado bukan taksado sholat itu memang sengaja dengan kesadaran hudur itu yang salah satu diantara masuk dalam kategori khusuk itu tadi hadir dia sadar dia ini saya sholat usholi sengaja aku sholat bukan mengayal dia sholat tidak jadi ada kesengajaan yang dimiliki oleh seseorang di dalam hatinya ketika melaksanakan sholat itu pertama yang wajib ada di dalam niat mana kala dia sholat fardu kalau sholat itu dibagi tiga ada kalanya sholat fardu sholat wajib maksudnya apakah itu wajib kifaya apakah itu wajibnya karena nazar pokoknya sholat fardu itu harus ada tiga wajibannya dalam niat kemudian kalau sholat sunat yang memiliki waktu atau sholat sunat yang memiliki sebab itu harus dua yang ada di dalam niatnya wajibnya itu dua kemudian kalau sholat sunat mutlak sholat sunat mutlak maka wajibnya dalam niat satu sekarang kita bahas dalam sholat fardu sholat wajib apakah itu sholat jumat zuhur asar maghrib isa subuh atau sholat nazar jenazah fardu kifayah jadi ini harus ada tiga dalam niatnya pertama sekali adalah kesengajaan dalam melakukannya biasanya disebut usolli kalau di dalam penyebutan kita melafatkan niatnya itu dengan usolli itu kesengajaan melakukan maksudnya apa untuk membedakan perbuatan perbuatan selain daripada yang dilakukan itu umpamnya sekarang kita sholat fardu maghrib jadi usolli kesengajaannya itu ya sholat fardu maghrib ada juga orang yang melakukan amal apakah haji apakah tawaf apakah amal-amal yang lain itu kan memerlukan niat juga jadi maksud kita pakai usolli ini tadi sengaja aku sholat kosdul fi'linya disebut kesengajaan melakukan apa amalnya sholat amalnya sholat jadi kalau umpamanya kita wudu ya nawaitul wudu'an ada kesengajaan melakukan wudu' atau ya nawaitul itikafa kalau nazar itu itikafnya jadi wajib ada penyebutannya jadinya jadi kesengajaan melakukan amal itu kalau kita sekarang bahas sholat ya kesengajaan melakukan sholat dengan lafad niatnya usolli ini yang pertama yang kedua menentukan sholatnya itu ditentukan karena sholat itu banyak bukan satu ada ada kalanya sholat fardu ada kalanya sholat sunat ada kalanya sholat zuhur asar maghrib isa subuh ada kalanya sholat jumat ada kalanya sholat sholat yang lain jadi sholat itu banyak tidak cukup dengan usolli saja mesti ada tayin mesti ada yang ditentukan min zuhrin umpamanya dari sholat zuhur usolli az-zuhro usolli zuhrom usolli zuhrom awwairiha ataupun sholat yang lain usolli subha atau usollil isya'am jadi ada penyebutan sholat apa yang dikerjakannya itu maka ketika seseorang ada yang berniat umpamanya dia niat usolli fardul wakti umpamanya sengaja aku melakukan sholat fardu di waktu ini usolli fardul wakti kita tahu ini fardu maghrib ini sekarang sholat waktunya waktu maghrib dia niatnya usolli fardul wakti sengaja aku sholat fardu ini itu gak cukup falayakfi gak cukup yang seperti itu karena bisa jadi waktu maghrib itu digunakan bukan hanya sekedar sholat maghrib bisa jadi kobliyah maghrib bisa jadi bakdiyah maghrib bisa jadi sholat awwabit bisa jadi sholat mutlak bisa jadi sholat-sholat sunat yang lain sholat hajat bisa banyak sholat-sholat yang bisa dikerjakan jadi harus dita'yinkan harus dinyatakan harus ditentukan nama sholatnya itu walau kanati sholatul maf'ul naflan walaupun sholat yang dikerjakannya itu sholat sunat jadi kalau sholat sunat tetap dia harus ta'yin harus dinyatakan wairah mutlak selain sholat sunat mutlak selain sholat sunat mutlak sholat sunat apa saja selain sholat sunat mutlak maka dia harus ada ta'yin harus dinyatakan karawatib kumpanya sholat sunat rawatib sholat kobliyah dan sholat badiyah itu harus dinyatakan usoli kobliyatal maghrib usoli ba'antiyatal maghrib itu harus disebutkan sholat sunatnya itu harus disebutkan awdha tasababin was sunanil mu'akotati awdha tasababi dan harus ditentukan juga harus di harus dinyatakan juga manakala seseorang itu melaksanakan sholat yang punya waktu atau sholat yang punya sebab kalau sholat yang punya waktu umpunya sholat duha ini kan ada waktunya sholat duha ataupun sholat yang punya sebab umpunya sebabnya itu gerhana ya sholat kusuf umpunya itu kan ada sebabnya ataupun karena kekeringan sholat sunat istisko namanya jadi ini sholat-sholat sunat yang seperti ini dia wajib menyatakan sholatnya itu tidak bisa diremeng dengan usul sengaja aku sholat sunat dan tidak bisa cukup dengan seperti itu harus dinyatakan sholat sunat apa itu dan wajib juga ta'in atau menyatakan atau menentukan bilidofah dengan sandarannya umpamanya sholat id sholat id itu kan bukan satu dua ada kalanya idul fitri ada kalanya idul adha idul fitri itu bisa juga disebut dengan idul asur hari raya kecil bisa juga kalau idul adha itu disebut dengan idul akbar hari raya besar jadi tidak mesti idul adha bisa juga idul adha itu diganti dengan idul akbar atau idul fitri bisa juga diganti idul asur kalau yang lainnya tidak bisa jadi penyebutannya tidak cukup dengan usul lil idam tidak bisa sengaja aku sholat sunat id tak cukup mesti ada sambungannya sama juga umpamanya kita sholat kobliyah zuhur atau kobliyah maghrib atau ba'diah maghrib mesti disebutkan kobliyahnya atau ba'diahnya jadi kalau umpamanya sholat zuhur sholat isa sholat maghrib sholat maghrib sholat isa sholat zuhur tiga itu kan punya kobliyah dan ba'diah maka setiap sholat yang punya kobliyah dan ba'diah harus disebutkan harus ditentukan harus dinyatakan kobliyah atau ba'diahnya tidak bisa usul sunat al maghrib karena kalau masih usul sunat al maghrib sengaja aku sholat sunat maghrib itu bisa jadi kobliyah bisa jadi ba'diah lah kan dikerjakan sebelum maghrib sebelum sholat fardu maghrib sholat kobliyah itu sholat kobliyah itu manakala seseorang tidak sempat mengerjakannya bukan hanya bukan berarti sudah habis dari selesai adhan sampai menjelang sholat ada habislah sholat kobliyah tidak sholat kobliyah itu bisa dikerjakan wa'illam yu'akhirul kobliyah bisa diakhirkan umpamanya kita datang ke masjid nak sholat nak sholat zuhur atau nak sholat isa begitu datang orang pun dah komat tak dapat kita mengerjakan sholat kobliyah sementara kita ingin betul melaksanakan sholat kobliyah apakah tak boleh mengerjakan sholat kobliyah setelah selesai sholat isa jawabannya boleh karena waktu sholat sunat kobliyah itu mulai dari masuk waktu sampai habis waktunya dari mulai masuk waktu maghrib sampai habis maghrib itu masih berlaku sholat sunat kobliyah tapi kan selepas sholat maghrib itu namanya bakliyah betul memang tak salah waktu melaksanakan sholat sunat bakliyah itu selesai sholat fardu selesai sholat fardu sampai habis waktu itu waktunya jadi kalau pelaksanaannya silahkan makanya kalau ada umpamanya pengurus masjid begitu selesai adhan langsung komat usah kita protes kalau memang iyo kita nak ngerjakan kobliyah abuat setelah selesai sholat maghrib langsung buat kobliyah nah setelah itu baru sholat sunat bakdiyah baru kemudian sholat sunat awabin baru sholat sunat yang lain-lain tidak perlu protes seperti itu kalau umpamanya ada sholat sunat kobliyah yang tak bisa kita kerjakan umpamanya sebelum zuhur aku nak buat empat rokaan cuma dapat dua dah komat kalau memang kita iyo nak ngerjakan kobliyah empat rokaan sempatnya baru dua rokaan antara adhan dan ikhomah itu sempatnya baru dua rokaan kita buat maka bisa disambung nanti setelah selesai sholat fardunya nah ini sholat sunat kobliyah jadi ketika kita melaksanakan sholat sunat kobliyah ataupun bakdiyah maka harus ditayinkan harus dinyatakan harus ditentukan kobliyah atau bakdiyah dalam tiga waktu ini zuhur isa maghrib zuhur isa maghrib yang tiga ini kalau sholat asar dan sholat subuh tidak perlu tayinnya idofahnya itu tidak perlu yang disandarkan kobliyahnya tidak perlu disebut karena dalam sholat asar dan sholat subuh tidak ada bakdiyah sholat sunat yang ada cuma kobliyahnya saja jadi usholi sunatan kobliyah kobliyah asr tidak disebutkan kobliyahnya juga tidak masalah usholi sunat asro usholi sunat asri ya boleh usholi sunat subuhi boleh karena dia tidak memiliki sholat bakdiyah cuma satu saja sudah jelas kalau sudah sholat sunat subuh itu sudah jelas itu kobliyah atau sholat sunat asar itu sudah jelas kobliyah tapi kalau sholat sunat kalau sholat yang memiliki kobliyah dan bakdiyah maka niatnya adalah harus ditakjinkan kobliyahnya atau bakdiyahnya ya sudah jadi ini sudah saya jelaskan tadi jadi sholat id sholat kobliyah sholat bakdiyah itu tidak cukup hanya disebutkan tanpa idofahnya mesti disebutkan dengan sandarannya itu kemana sholat sunatnya itu disandarkan kemana walwitri sawaun alwahidatu wazzaidatu alaiha begitu juga sholat witir sholat witir itu yang namanya witir itu kan yang ganjil yang satu rokaan umpanya satu rokaan tak mau aku satu rokaan tiga rokaan boleh tiga rokaan sekali salam nah itu baru witir atau lima rokaan sekali salam lah nyatanya sekarang dua rokaan salam baru kemudian satu rokaan ditambah yang dua rokaan ini tadi zaidah namanya tambahan bagaimana dengan tambahan sama niatnya juga harus witir usoli sunnatal witri usoli sunnatal witri harus disebutkan juga witir ada lagi di dalam kitab yang lain disebutkan ada tambahan min usoli sunnatan minal witri usoli sunnatan minal witri sengaja aku sholat sunnat sebahagian dari sholat witir sholat sunnat witir sengaja aku sholat sebahagian sengaja aku melaksanakan sebahagian dari sholat sunnat witir ada tambahan min usoli sunnatan minal witri baru yang terakhir yang satu rokaan itu usoli sunnatal witri ini dalam hal sholat dalam niatnya sholat witir tambahannya apakah dua rokaan apa empat rokaan tambahannya apakah sampai sepuluh rokaan tambahan sebelum witirnya itu ya silahkan saja tidak ada masalah niatnya sama sengaja aku sholat sunnat witir boleh juga ditambah sengaja aku sholat sunnat sebahagian dari witir dua rokaan karena Allah ta'ala dan boleh niat sholat witir itu tanpa menyebutkan hitungannya rokaan ini atau rokaan itu tidak perlu disebutkan usoli sunnatal witri sudah cukup tidak disebutkan usoli sunnatal witri rokaan ini tidak disebutkan rokaan ini pun tidak masalah atau salasar rokaan ataupun rokaan tidak disebutkan hitungannya juga tidak masalah cukup sudah cukup niat witri dengan usoli sunnatal witri cukup manakala seseorang itu berniat melaksanakan sholat tanpa menyebut hitungannya umpamanya ni dia sholat sunnat mutlak atau sholat sunnat awwabin lepas maghrib ni kan biasa melaksanakan sholat sunnat awwabin laksanakan sholat sunnat awwabin Allahu Akbar sengaja aku sholat sunnat awwabin umpamanya dalam hati ni sengaja aku sholat sunnat awwabin tidak disebutkan berapa rokaannya begitu dapat dua rokaan nak lagi ah boleh tambah tak perlu salam terus oh sedap nak lagi boleh sampai berapa rokaan kalau sholat awwabin sampai 20 rokaan paling banyak dah lebih itu taduh berarti mengak ini bukan awwabin ini ini pakai napsu lagi dah jadi sholat sunnat awwabin paling banyak 20 rokaan antara maghrib dan isa sholat duha sholat duha itu 8 rokaan jadi umpamanya dapat 2 rokaan sedap tapi tadi waktu sholat waktu niat tidak disebutkan usoli sunnat duha rokaan tak disebut rokaan ini usoli sunnat duha lillahi ta'ala allahu akbar itu saja tidak disebut hitungannya boleh dia melaksanakan sholat duha itu sesuai dengan kadar yang terbanyak sedap ini sholat duha macam nak lagi 2 rokaan usah tahiyat langsung terus jadi 4 rokaan sedap lagi tambah jadi 6 rokaan sedap tambah lagi jadi 8 rokaan tapi kalau sudah lebat itu tidak tidak ada hitungannya lagi begitu juga witir sholat witir rencana tadi 1 rokaan saja tapi tadi sebutkan rokaan baru 1 rokaan kurang tambah jadi 3 rokaan sedap lagi tambah jadi 5 rokaan tambah jadi sampai 13 rokaan lepas itu tak ada lagi terakhir 13 rokaan jadi ini apa namanya itu kelebihannya kalau kita sholat tidak pakai penyebutan niat tidak pakai penyebutan rokaan tapi tak berlaku untuk sholat fardu sholat fardu itu sudah ditentukan hitungannya maghrib 3 rokaan sedap buat 5 rokaan tak bisa maghrib harus 3 rokaan sedap harus 3 rokaan isa juga gitu subuh itu sedap betul aku sholat subuh tadi macam tak puas 2 rokaan tak bisa ditambah lagi jadi itu memang sudah ditentukan dikurang tak boleh ditambah juga tak boleh ini khusus untuk sholat fardun ketika seseorang melaksanakan sholat witir tak boleh dia nianya sengaja aku sholat sunat isa atau sengaja aku sholat sunat rawatib isa tak boleh dia harus ditentukan dengan witirnya harus ada sebutan witirnya kalau umpamanya orang itu melaksanakan sholat niatnya itu salah niatnya salah maka dia tidak mendapatkan pahala dari sholatnya itu melainkan dapat pahala nafel mutlak karena sholat sunat itu berderajat punya derajat ada yang dihukumkan itu sholat sunat mu'akat ada wairu mu'akat itu jenjang jenjang pahala hukum itu berjenjang jenjang karena pahalanya berbeda jadi kalau umpamanya sholat mu'akat pahalanya lebih besar daripada sholat wairu mu'akat begitu juga sholat mutlak dengan sholat wairu mutlak itu lebih besar sholat wairu mutlak ketimbang sholat mutlaknya jadi kalau kita sholat sunat salah niatnya begitu kita mau sholat sunat kobliyah begitu kita mau sholat sunat kobliyah rupanya dalam pikiran kita atau dalam perasaan hati kita disebutnya badiyah sengaja sholat sunat badiyah padahal kobliyah maka pahalanya tidak dapat melainkan hanya sholat sunat nafel mutlak saja jadi amal itu bergantung dengan niat itulah dia amal itu bergantung dengan niat tapi ada juga sholat yang niatnya ada pelaksanaannya tak ada aneh sholat itu niatnya ada tapi pelaksanaannya tidak ada pelaksanaannya ada niatnya tak ada apa dia sholat jumat bagi yang mas bu tak dapat satu rokaan umpamanya begitu datang ke masjid karena kita punya kesibukan ataupun tidur bangun-bangun orang dah komat begitu sampai ke masjid sudah itidal pada rokaan yang kedua padahal syarat sah sholat fardu jumat itu harus dapat satu rokaan kalau tak dapat satu rokaan tak dapat jumat orang yang mas bu sholat jumat itu paling lambat satu rokaan ataupun karena kita dah terdesak betul buang air imam baca panjang rokaan pertama selesai rokaan pertama begitu berdiri rokaan kedua langsunglah baca fatihah sendiri mufarok langsung baca fatihah sendiri selesai fatihah langsung rukuk itidal sujud salam sudah selesai duduk akhir-akhir salam orang belum lagi selesai itidal awal ada pergi boleh sah jumatnya karena kewajiban melaksanakan sholat jumat itu satu rokaan yang berjamaah bersama imam ataupun kita mas bu tapi kalau sudah tidak mendapatkan satu rokaan pun bersama dengan imam tetap dia niatnya usol li fardul jumati tetap dia niatnya usol li fardul jumati tapi setelah selesai imam imam dia melaksanakan empat rokaan zuhur niatnya sholat jumat tapi yang dilaksanakan sholat fardul zuhur bukan dia niat sholat fardul zuhur tidak tetap dia melaksanakan niatnya sholat fardul jumat tapi pelaksanaannya adalah sholat fardul zuhur ini kalau di dalam niat kita sedikit ada perbedaan boleh boleh umpamanya saya mau ke masjid begitu rencana dari rumah sudah rencana azam dari rumah begitu sampai ke masjid sholat tahiyatul masjid kalau umpamanya dia baru selesai wudhu dia pun melaksanakan sukril wudhu semua semangat ibadahnya muncul semua sukril wudhu nak dibuat tahiyatul masjid nak buat orang dah selesai azan sholat kobliyah nak dibuat sementara waktunya singkat tak sempat macam mana nih boleh sholat sunat tahiyatul masjid itu atau sholat sunat syukril wudhu boleh digabungkan niatnya di dalam satu sholat bersamaan dengan sholat sunat kobliyah tapi kalau ditanya mana yang lebih dahulukan waktunya sempit hanya bisa dua rokaan sholat apakah sholat tahiyatul masjid apakah sholat syukril wudhu apakah sholat kobliyah jawabannya sholat kobliyah derajatnya itu walaupun sholat kobliyah itu dia lebih tinggi derajatnya ketimbang sholat syukril wudhu dan sholat tahiyatul masjid tapi alangkah bagusnya kalau sholat sunat itu dikerjakan semuanya mantap itu alangkah bagusnya ini pertanyaannya sekarang ini kan mepet waktunya tak ada nah dibuat semuanya semangatnya itu luar biasa semuanya boleh digabungkan sekali masuk saja sengaja aku sholat sunat kobliyah maghrib tahiyatul masjid syukril wudhu sekaligus niatnya dalam dua rokaat dapat tiga niatnya nah ini diperbolehkan tapi yang sholat sunat yang lain tak boleh digabung jangan pula nanti aku nak sholat hajat sholat istighoroh jadi tak bisa itu lain-lain waktunya lain-lain sebabnya kalau ini di dalam satu sebab di dalam satu waktunya karena sudah datang waktu kobliyah kemudian sudah datang juga waktu tahiyatul masjid karena kita masuk masjid kemudian sudah datang juga waktu syukril wudhu karena kita selepas wudhu tiga-tiga waktu ini bersamaan maka boleh dikerjakan dalam dua rokaat sekali niat ini terakhir amman naflul mutlak adapun sholat sunat mutlak falayajibu fihi ta'in maka dalam sholat sunat mutlak itu tidak diwajibkan untuk menyatakan niatnya sengaja aku sholat sunat mutlak tak perlu disebut usul sunat mutlak cukup usul sunatan boleh tak disebutkan sunatan pun tak masalah usul sudah cukup sengaja aku sholat sudah dapat dua roka nak lagi tambah empat roka tambah nak seribu roka pun boleh sholat sunat mutlak tak ada batasan yang tak boleh hanya ketika waktu waktu tahrim ketika waktu waktu tahrim yang sudah saya jelaskan kemarin inilah derajat derajat niat yang ada di dalam amal sholat jadi rukun sholat yang pertama sekali adalah niat derajatnya itu ada tiga sholat fardu lain sholat sunat yang punya waktu atau yang punya sebab lain kemudian sholat nafel mutlak sholat sunat mutlak ini lainnya jadi kalau yang fardu itu harus ada tiga pertama usolli kemudian yang kedua ini saya potong saja sebenarnya watajibun itu fardun itu harus ada keterangan disitu tapi diteruskan saya saya cukupkan itu saja dalam sholat fardu itu ada tiga usolli fardun disebut kemudian nama sholatnya usolli fardul isya'i nah tiga kalau makmuman tak perlu disebutlah makmuman itu disebut atau imaman itu disebut untuk dapat pahala kecuali sholat jumat nah kalau sholat jumat itu termasuk sahnya kalau tidak dia tidak sah kalau sekarang sholat lima waktu atau sholat sunat yang lain yang berjamaah sholat-sholat yang berjamaah yang lain niat makmuman itu tadi untuk mendapatkan pahala berjamaah aku tak pakai makmuman ya memang sholatnya berjamaah tapi tak dapat pahala berjamaah begitu juga imam sengaja aku jadi imam sengaja aku sholat fardu isa allahu akbar tak ada niat imam sah tidak sah cuma tak dapatlah dia pahala berjamaah jadi makmuman itu penyebutannya niatnya disini di hati kita ini untuk menyempurnakan amal untuk mendapatkan pahala dari amal yang kita kerjakan demikian saya kalau ada pertanyaan dalam niat ini silakan ditulis minggu depan saya ulas kembali sedikit tentang niat demikian saja terima kasih subhanallah bihamdi subhanakallah bihamdika ashahadu ala ilaha ila astagfiru wa atubu laika assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh